Pemirsa Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menjadi pembicara dalam Ecosperty Week 2023 yang diadakan Temasek Foundation di The Sense Expo and Convention Center Singapura pada Rabu 7 Juni 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Jokowi sempat bercanda perlihal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Di awal pidatonya, Jokowi melemparkan pertanyaan soal siapa sosok yang akan memenangkan pemilihan Presiden Indonesia 2024 gelak. Dari video yang diunggah Sekretariat Presiden, terdengar pertanyaan orang nomor satu di Indonesia itu disambut gelak tawa hadirin. Di momen itulah, Presiden justru kemudian melawak. Jokowi mengangkat dua telapak tangannya dan berpura-pura kaget sambil berkata bahwa pidatonya salah dan meminta maaf. Adapun pertemuan ini dihadiri oleh kalangan investor, akademisi hingga pemerintah, Jokowi menyadari banyak pihak yang juga penasaran soal pemimpin Indonesia berikutnya. Dia lantas mengatakan bahwa siapapun nantinya yang akan menjadi pemimpin tanah air akan fokus menjadikan Indonesia sebagai sumber kekuatan Asia. Dia meyakinkan para investor bahwa siapapun pemimpin Indonesia berikutnya akan membuat RI menjadi raksasa Asia. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada para investor untuk tidak khawatir berinvestasi di Indonesia. Presiden RI kemudian melanjutkan dengan menguraikan perihal pembangunan ibu kota Nusantara hingga transisi energi yang dilakukan Indonesia. Di ketahui, saat ini Presiden Jokowi tengah banyak dikritik karena dinilai terlalu cawe-cawe politik khususnya POPRAS 2024. Namun Jokowi memberikan penjelasan bahwa semua tindakannya belakangan ini terkait perpolitika nasional adalah dalam rangka membastikan situasi nasional yang tetap kondusif dan damai khususnya menjelang pemilu 2024. Sebab di tahun-tahun ini dan ke depan akan menjadi transisi kepemimpinan nasional. Menurut Jokowi, sudah menjadi kewajiban moral dan tanggung jawabnya sebagai Presiden untuk memastikan transisi kepemimpinan di 2024 berjalan dengan baik dan damai. Sehingga visi kepemimpinan nasional serentak bisa dijalankan. Saya minta maaf, saya minta maaf untuk berbicara yang salah. Bahkan jika saya tahu bahwa kalian semua tertarik tentangnya, saya minta maaf. Tapi serius, teman-teman kita di Singapura tahu kami begitu baik bahwa siapa yang akan memimpinan Indonesia akan berfokus pada menjelaskan negara ini menjadi powerhouse dan gigi Asia. Jadi, semuanya akan baik-baik saja. Tidak perlu khawatir, investasi di Indonesia akan terus berhubungan di Indonesia dan juga berhubungan di Nusantara Capital City. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.